Ria Ricis resmi menggugat cerai Tekurian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024. Sebelum resmi menggugat cerai, keduanya memang telah dikabarkan tak akur selama setahun kemarin. Kini diketahui, Tekurian dan Ricis bahkan tak lagi satu rumah. Hal ini disampaikan oleh Taslimah selaku kepala bagian Kabak, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mereka beda alamat, ucap Taslimah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Rabu, 31 Januari 2024. Ricis tak hanya menggugat cerai suaminya, ia juga menggugat hadanah dan nafkah untuk anak sematawayangnya, Moana. Yang mengajukan gugatan dalam hal ini perempuan ya istrinya, Ria Ricis. Mengajukan tuntutan kumulasi artinya cerai ada embel-embelnya hadanah, hak asuh anak, dan nafkah anak, ucap Taslimah. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024. Ada pun alasan gugatan Ria Ricis tersebut karena Moana dinilai membutuhkan nafkah dari ayahnya. Alasannya terdiri dari biasa ya dalil-dalil gugatan penggugat bahwa keduanya telah menikah, telah dikaruniai anak, sehingga anak itu memerlukan biaya pengasuhan, pungkasnya. Gugatan Ria Ricis kepada Tekurian telah terdaftar dalam nomor perkara 547 PDT-G 2024-4JS. Ria Ricis dan Tekurian akan segera menjalani sidang cerai perdana pada 19 Februari mendatang. Keduanya diwajibkan untuk datang ke ruang sidang, untuk menjalani mediasi. Keduanya menikah di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasangan ini telah melahirkan anak pertama bernama Moana pada Selasa, 26 Juli 2022 di Eresia Binamedica, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Ria Ricis sempat mengungkapkan kronologi dirinya bertemu dengan Tekurian. Awal perkenalan Ria Ricis dan Teuki Rian rupanya berawal dari kirim salam melalui teman sang YouTuber, Adin. Aku tahunya dari Adin, Abang Rian itu kirim salam lewat Adin. Habis itu dia kirim salam, terus Adin nyempein ke aku. Tapi disitu aku masih yaudah aja soalnya belum kenal, jadi bukan yang kepo nanya siapa, ungkap Ria Ricis. Adik Oki Setiana Dewi ini menjelaskan dirinya berangkat ke Aceh selang beberapa waktu ayahnya meninggal dunia. Disitu Ria Ricis berniat untuk hiling sekaligus menggelar bakti sosial. Sedangkan di kota dengan julukan Serambi Mekah ini, Ria Ricis akhirnya dipertemukan dengan Tekurian, yang tak lain adalah calon suaminya. Ria Ricis pun mengaku terpesona saat melihat sosok Tekurian. Bahkan ia menyebut Tekurian memiliki ahlak yang bagus. Ahlaknya bagus, ahlaknya baik, jadi kayak masya Allah. Tapi belum yang gimana-gimana banget, karena masih biasa-biasa aja, cuma kayak kagum gitu aja, terus ahlaknya baik teman-teman, ujarnya. Tak hanya itu, rupanya saat di Aceh, Ria Ricis juga sempat diajak untuk bertemu dengan keluarganya Tekurian. Waktu itu kan di Aceh diajak ke rumahnya, diajak ke keluarganya gitu loh, kan gemes banget wewe.